Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian. Ya, juda Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 18 September sampai dengan 24 September 2023. Oke, reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Death, terus 5 cawan. Oke, The Sun. Queen of Swords. Knight of Swords. 3 pedang. 4 coin. The Moon. Dan tema kalian minggu ini kartunya 4 pedang ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu 8 coin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Oke, jadi ceritanya Libra, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi butuh waktu untuk kerja keras. Ya, jadi mungkin ada sebuah target besar tujuan penting yang sedang kamu kejar untuk minggu ini sambil menggunakan semua sumber dayamu. Jadi, intinya kan itu lagi kerja keras minggu ini. Ya, kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk mencapai target, ya, kerja keras untuk menyelesaikan masalah, mungkin lagi kerja keras untuk mendekati seseorang, dan sebagainya. Jadi, intinya ada kerja keras ya, yang akan tetap kamu curahkan ke dalam minggu ini. Terus, lihat di bawahnya ada kartu 6 coin yang melambangkan bantuan dan dukungan, perhatian. Jadi, ceritanya minggu ini akan merasa lebih terbantu, Libra. Cukup bagus kok energinya, ya, 6 coin. Jadi, mungkin ada orang-orang yang akan datang membantu dan mendukungmu ketika ingin mengejar sebuah target tertentu dalam minggu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 10 coin dan 9 pedang. Jadi, sepertinya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi banyak pikiran nih, Libra. 9 pedang, mungkin agak overthinking gitu ya, terutama yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan keluarga. 10 coin. Nah, misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan mengenai masalah keluarga, mungkin lagi kepikiran dengan keluarga di rumah, bisa juga mungkin lagi memikirkan soal keuangan, ya. Mungkin barangkali ada yang lagi punya masalah keuangan akhir-akhir nih. Bisa juga mungkin artinya kan itu lagi khawatir ketika ingin mengejar target bisnis ataupun target keuangan akhir-akhir nih, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 coin, aku lihat mungkin ini memang ada sebuah bentuk kerja keras yang akan tetap kamu lakukan untuk mengejar tujuan tertentu, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 4 pedang, 4 of swords. Jadi secara umum, bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi butuh waktu yang agak lama untuk berpikir, ya. Sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada suatu hal yang ingin kamu pertimbangkan lebih mendalam lagi. Mungkin lagi ingin mempertimbangkan panjang lebar semuanya, ya. Resikonya seperti apa, pro-contranya seperti apa, sebelum melangkah maju ke depan, ya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil langkah dan keputusan penting, minggu ini disarankan jangan buru-buru. 4 pedang soalnya, ya. Pikirkan semuanya secara mendalam, sedalam mungkin, sebelum mengambil keputusan tersebut. Mungkin keputusan dalam karir, dalam keuangan, ya. Keputusan dalam keluarga, dalam hubungan cinta, dan lain-lain untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama kartunya Death, 5 cawan, Knight of Swords, dan 3 pedang. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu memang ada perubahan besar, Libra, yang akan mulai kamu jalankan, gitu. Jadi mungkin kan itu lagi sengaja akan mengubah keadaanmu ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi ingin mengubah caramu ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika berkomunikasi dengan seseorang, mungkin lagi mengubah caramu ketika mengejar target, ketika menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa perubahan yang akan kamu lakukan, Libra, di awal minggu. Namun entah kenapa, memang hatimu itu lagi kurang percaya diri di sini, 5 cawan. Jadi mungkin ada perasaan pesimis, ya kurang pede ketika ingin menjalankan sebuah perubahan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi sangat sarankan, ya, untuk lebih optimis lagi, lebih percaya diri, percaya diri Libra, terutama di awal minggu, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya 4 pedang, jadi pikirkan semuanya secara panjang dan lebar. Jangan buru-buru ketika ingin memulai perubahan. Jadi banyak hal, banyak faktor yang perlu kalian pertimbangkan sebelum menjalankan perubahan tadi, kartu Death, di awal minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 3 pedang dan Knight of Swords. Jadi ceritanya di awal minggu, memang kartu akan bergerak dengan cukup cepat, Libra. Knight of Swords, menggunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan, untuk mengejar tujuan tertentu, ya. Mungkin akhir-akhir ini ada yang lagi kecewa berat di sini, 3 pedang, ya. Jadi gunakan waktu untuk healing, 4 pedang tadi, sebagai tema utama, mungkin nantinya di awal minggu ada yang lagi butuh waktu untuk istirahat, untuk menenangkan hati dan pikiranmu, dikarenakan memang ada sebuah kekecewaan yang telah kamu alami akhir-akhir ini, ya. Bagi yang lain, mungkin kartunya kan itu lagi berusaha keras untuk menyelesaikan sumbernya langsung, sumber masalah yang pernah membuat dirimu itu kecewa tadi, ya. Jadi kan itu akan menggunakan kecerdasanmu sendiri, Knight of Swords, untuk mencari solusi jalan keluar di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Sun, Queen of Swords, 4 koin, dan The Moon. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, Libra, Gemini, Aquarius, atau dengan Cancer, ya. The Moon. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu nanti, beberapa dari kalian mungkin akan berpikir dengan cukup tajam di sini. Ratu Pedang, ya. Menggunakan pikiran tajam, pikiran cerdas, untuk apa? Untuk mendapatkan kejelasan yang kamu butuhkan. The Sun, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kejelasan tersebut tetap akan kamu dapatkan di akhir minggu. Jadi fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya, ya. Misalnya mungkin tiba-tiba ada yang akan mendapatkan kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi gunakan pemikiran cerdasmu kali ini, seratu pedang. Jangan buru-buru ketika mengambil keputusan, walaupun kejelasan akan kamu terima, ya. Jadi gunakan waktu untuk memikirkan semuanya panjang dan lebar, 4 pedang tadi. Jangan buru-buru ketika mengambil keputusan, ya. Oke, bagian lain kartu desan juga melambangkan kebahagiaan, ya. Jadi mungkin ada perasaan bahagia juga, Libra, di akhir minggu. Cukup bagus kok energinya. Jadi mungkin ada kabar baik, kabar positif yang akan kamu terima, yang akan membuat darimu itu sangat happy dan bahagia jadinya. Ya, desan. Oke, di bawahnya ada kartu The Moon dan 4 koin. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada yang lagi belum siap untuk mengambil keputusan di sini, 4 koin. Ya, kartu ini melambangkan energi konservatif. Ya, jadi mungkin ada suatu hal yang masih menahan hatimu dikitu. Untuk mengambil keputusan, apalagi memang hatimu itu lagi kurang pasti di sini, Libra. The Moon, ya. Jadi memang ada suatu hal yang membuat darimu itu kurang yakin, kurang pasti untuk mengambil keputusan tertentu. Walaupun kejelasan akan masuk tadi, kan, desan. Kejelasan akan datang. Tapi entah kenapa memang hatimu itu belum siap, ya, 4 koin. Jadi pertimbangkan semuanya panjang dan lebar. 4 pedang, jangan buru-buru. Terutama di akhir minggu, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar, ya. Oke. Oke, Libra. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada 8 pedang. Terus King of Wands, The Chariot, dan Knight of Cups. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya King of Wands dan 8 pedang, nih. Jadi ceritanya minggu ini kan tuh lagi penuh semangat sebenarnya. Ya, si Raja Tongkat, ya. Jadi memang tetap ada semangat tinggi untuk mengejar ambisimu sendiri. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, untuk mencari uang. Mungkin lagi semangat untuk mengejar target, ya. Target pekerjaan, target bisnis. Ya, mungkin lagi mencari pekerjaan yang baru, dan lain-lain. Jadi intinya tetap ada semangat tinggi untuk minggu ini. Tapi entah kenapa memang hatimu tuh masih gelisah minggu ini, Libra. 8 pedang. Mungkin ada lagi gelisah ketika menunggu, ya, sebuah kabar pekerjaan. Bisa juga mungkin lagi kurang, agak sedikit kurang pede minggu ini. Apalagi tadi ada kartu 5 cawan kan di awal minggu. Jadi mungkin hatimu tuh masih kurang percaya diri. Apakah target bisa tercapai atau enggak? Jadi usahakan untuk selalu berpikir positif, Libra. Dalam minggu ini, ya. Oke, dan ingat tadi tema utamamu kartunya 4 pedang. Jadi pikirkan semuanya panjang dan lebar. Jangan buru-buru ketika akan mengambil keputusan apapun, ya. Jadi maksudnya kenapa banyak hal yang sedang kamu pertimbangkan, Libra, untuk minggu ini. Terutama di akhir minggu tadi kan. 4 coin, the moon, ya. Oke, jadi usahakan untuk selalu pelan-pelan ketika akan melangkah maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Chariot dan Knight of Cups. Jadi ceritanya minggu ini memang beberapa dari kalian lagi akan belajar untuk menggunakan intuisi di sini, Knight of Cups, ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan percintaan. Dan kebetulan memang hatimu itu lagi percaya diri, kok. Untuk segi percintaan, ya. Jadi cukup bagus energinya. Mungkin ada yang lagi merasa pede untuk PDKT, merasa lebih optimis untuk mendekati dia, untuk berbicara dengan pasangan, ya. Merasa lebih optimis untuk menjaga hubungan cinta tersebut, ya. Sambil menggunakan intuisi mu kembali. Namun sekali lagi, banyak hal, banyak faktor yang perlu kalian pertimbangkan dengan kartu 4 pedang sebagai tema utama. Jadi intinya jangan buru-buru, Libra. Ya, ketika akan mengambil keputusan apapun dalam minggu ini, ya. Oke, teman-teman, guys, sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.